Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kasih selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Waktu kita dalam hadiratnya Kita akan disentuh oleh zaman Roh Kudus hadir disini Mengurapi hambamu Mengurapi umatmu yang di rumah-rumah Sedang mengikuti program ibadah di rumah Kami ibadah di rumah pun karena takut Karena kami mau bijak Menghormati pemerintah seperti Roma 13 ayat 1 Pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi ini Dan kami mendukung supaya Siklus 14 hari Daripada COVID-19 ini putus Dan kita akan belajar firmannya Walau seribu rebah disikirimu Sepuluh ribu disubah kanan Kau tidak akan goyah Yes Kita akan belajar bersama pada Ibadah rumah Saat ini dengan tema Wabah virus di kitab keluaran Sobat Miracle Kita tidak membesarkan Virus ini Virus COVID-19 kah? Atau SARS, MERS dan kawan-kawannya kah? Tapi kita hanya pelajari Ternyata di Alkitab Ada 51 ayat di perjalanan lama Tentang virus Tentang sampar ini Dan ada 4 ayat Di perjalanan baru Tentang virus dan sampar ini Dan saat ini kita akan lihat Di kitab keluaran Wabah virus di kitab keluaran Kita belajar bersama Mari kita baca nats kita Dari kitab keluaran Pasal yang kelima ayat ketiga Di kitab kejadian tidak ada Kata virus, kata sampar Di kitab keluaran ada Pasal lima ayat tiga Kita baca bersama Lalu kata mereka Alah orang Ibrani telah menemui kami Izinkanlah kiranya Kami pergi ke Padanggurun Tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mempersembahkan Korban kepada Tuhan Kepada Tuhan alah kami Supaya jangan nanti mendatangkan Kepada kami penyakit sampar Atau pedang Memang kata virus Kalau kita search di Bible Elektronik kita Tidak ada Tapi sepadan dengan virus Zaman dahulu di Alkitab Adalah sampar Jadi hukuman sampar Atau pedang Akan diberikan kepada orang Mesir Kepada Fir'or Karena mereka Mengambil keputusan yang salah Mari kita lihat Terjadinya tulah sampar Di Mesir Bukan tanpa sebab Sampar atau virus ini Mulai melanda ke binatang-binatang Ada sepuluh tulah Ada sepuluh tulah Dari air di sungai Nil Menjadi darah Binatang-binatang pelaraan mati Diserang belalang Diserang kodok Kata Turun hujan es batu Langit menjadi gelap Lalat datang Ulat datang Dan semuanya itu Mendatangkan celaka Kepada orang-orang Mesir Terjadinya tulah sampar Diakibatkan oleh sikap Fir'on Fir'on raja di Mesir Dan Ternyata wabah ini Sama dengan hukuman Hukuman apa? Hukuman dari Kesombongan Fir'on Fir'on sangat Angku sekali Fir'on Pribadi manusia yang Sangat sombong Bukan sombong Sangat sombong Bangsa Israel Dibawa oleh Yusuf Ke Mesir Disambut oleh Fir'on Pada zaman Yusuf Ditempatkan di tanah Gosien Selama 430 tahun Mereka tinggal disana Tapi setelah Fir'on berganti Fir'on berikutnya Israel ditindas Di perbudak 430 tahun Jamannya saat Musa diperintahkan Tuhan Membawa umat Israel keluar dari Mesir Fir'on tidak izinkan Sewaktu Musa menghadap Fir'on dan berkata Tuhan Allah kami Israel Memberi perintah Izinkanlah kami pergi Meninggalkan Mesir Untuk beribadah Kepada Allah kami Fir'on berkata begini Siapa Tuhan Allah Israel? Siapa? Siapa Tuhan itu? Saya Tuhan Kurang ajar banget Enggak sopan? Enggak sopan Coba Kalau kita berkata Kepada rakyat Saya diperintah oleh Gubernur Bupati Wali Kota Atau mungkin Presiden Dia ngomong Siapa itu Presiden? Siapa itu Gubernur? Siapa itu Kapolres? Orang itu bisa diambil langsung Dan diamankan Fir'on sewenang-menang Angkuh sombong Bin tinggi hati Jadi Bapak Ibu Saudara Sobat Miracle Jemaah Tuhan GBMS Jogja Jakarta dan seluruh cabangnya Dalam ibadah kita di rumah hari ini Ingat Tolong hentikan Kegiatan lain Kita hanya 30 menit ke depan Menyadari ternyata Virus Pernah ada di kitab keluaran Karena Sebagai hukuman Karena Fir'on yang angkuh Sikap Fir'on pertama adalah Kesombongan Anda perlu tahu Lucifer Lucifer diusil dari surga Bukan karena Yang lain Kesombongan Ingin menyamai Sang Maha Tinggi Adam dan Hawa Bukan salah makan buah itu Keinginan untuk punya pengetahuan baik dan jahat Pengen menjadi seperti Tuhan Ditipu oleh setan Jadi pastikan hari ini Tidak ada Rokosombongan Atas kita Keluaran 5 E2 berkata Tetapi Fir'on berkata Siapakah Tuhan itu Yang harus Kudengarkan firmannya Untuk membiarkan orang Saya pergi Siapa Tuhan Allah itu Tidak kenal Aku Tuhan itu Dan tidak juga Aku membiarkan orang Saya pergi Karena Tuhan itu Siapa Siapa Tuhan Allah itu Sikap Fir'on Sombong Saya tahu Anda bukan Fir'on Tapi Anda pernah sombong Termasuk saya Anda dipuji orang Diam aja Atau sombong Berkata enggak Semuanya hanya bagi Tuhan Semuanya itu kemuliaan Tuhan Jangan mulai Membiarkan diri tinggikan Oh kamu hebat enggak Tuhan yang hebat Saya biasa Kedua Sikapnya Fir'on adalah Keras hati Mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir Tapi hanya laki-laki saja Hanya dengan perempuan Anak-anak jangan Boleh tapi jangan Bawa kambing domba Pokoknya Keras kepala Keras hati Sehingga mereka Menerima virus Keras Wabah Keluaran 7 Yaitu 13 berkata Tetapi hati Fir'on Berkeras Sehingga Tidak mau Mendengarkan mereka Mendengarkan Musa dan Harun Seperti yang telah Difirmankan Tuhan Tuhan Allah tahu Fir'on Keras kepala Sombong Keras kepala Dan yang ketiga Fir'on Punya sikap Memperbudak Sesama manusia Bukankah kita Sederajat Seimbang Tetapi Fir'on Memperbudak Israel Memukul Menyuruh Kejar rodi Tanpa digaji Dikasih makan Sedang minim Itulah Karakter yang Karakter yang Jelek Hati Fir'on Ada di Keluaran 5 9 Punyinya Pekerjaan Orang-orang ini Orang Israel Harus Diperberat Sehingga Mereka Terikat Kepada Pekerjaannya Dan Jangan Memperdulikan Perkataan Dusta Mereka Fir'on Sombong Keras Kepala Keras Keras Hati Dan Memperbudak Sesama manusia Anda perlu tahu Karena itu Mereka dikasih 9 Tulah Sebenarnya Tulah ke 10 Adalah Tulah ke 10 Adalah Anak sulung Mesir Anak sulung Binatang Mati semuanya Yang menjadi Hebat Perbedaannya Sebaliknya Sampar itu Virus itu Tidak terjadi Di tanah Gosen Tidak terjadi Di tanah Gosen Dimana Bangsa Israel Tinggal Wow Ada perlindungan Jaminan Tuhan Keluaran 8 Nd22 Berkata Tetapi pada Hari itu Aku akan Mengecualikan Gosen Israel Dimana umatku Tinggal Wah Dasar Ada jaminan Perlindungan Seperti Masmur 91 Orang percaya Tidak takut Akan Covid-19 Orang percaya Tidak panik Tidak bingung Tidak khawatir Dengan Covid-19 Atau Virus yang lainnya Karena apa Ada perbedaan Tetapi pada hari itu Aku akan membuat Perbedaan Aku Mengecualikan Gosen Dimana umatku Israel tinggal Sehingga Disana Tidak ada Virus Tidak ada Sampar Tidak ada Kutuk Tidak ada Melepotaka Supaya Engkau mengetahui Bahwa Aku Tuhan Ada di negeri ini Dah siap Sobat Miracle Jemaat Tuhan Di GBI Miracle Dimanapun Engkau berada Yang sedang beribadah Di rumah Baik di dalam negeri Di luar negeri Ada Empat langkah Agar kita Tidak mengalami Hukuman Wabah Sampar Seperti Di Mesir Dan atas Fir'on Walaupun Ada Perlindungan Tapi ada Bagian kita Yang mengerikan Tulah terakhir Ada berkata begini Pak Kok Kok kelihatannya Tuhan Tuhan Allah Israel Jemaat itu Kejam banget Sampir On Bukan Kejam Adil Tuhan itu Kasih dan Adil Kenapa mereka Merimatullah Sungai Nil menjadi Darah Sebab Mereka Orang Mesir Dan Fir'on Menjadikan Sungai Nil Menjadi Dewa Dewi Nil Memang Nil Membuat Hidup mereka Menjadi Berarti Sumber Ekonomi Sumber Masyarakat Kehidupan Ada di Sungai Nil Tapi Nil Bukan Dewa Semua Dewa Dewinya Mesir Dihajar Sungai Nil Menjadi Darah Loh Menapa Mereka Diserang Kodok Kata Begitu Banyak Mereka Menjadikan Kodok Kata Berhalanya Lalat Pikat Lalat Pikat Jadi Berhalanya Berhalang Itu Berhalanya Semua Yang Menjadi Berhalanya Dihajar Diberi Hukuman Supaya Kapok Pastikan Hari-hari Ini Siapa Yang Kita Sembah Setelah Ada Epidemi Virus Covid 19 Ini Orang Baru Cari Tuhan Kita Bersyukur Umat Tuhan Sobat Mereka Jemaat GBMS 50 Berada Kita Sudah Terus Mencari Tuhan Bahkan Sementara Kita Nggak Beli Beribadah Di Gedung Ibadah Kita Bisa Beribadah Di rumah Dan Melalui Program Ini Kita Boleh Tetap Merasakan Hadiratnya Memuji Dia Berdoa Menyembah Dan Belajar Firman Ada Empat Langkah Agar Kita Terbebas Tidak 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 Mengalami Wabah Virus Seperti Orang Fir'on Dan Orang Mesir Kita Lihat Yang Pertama Waktu Hukuman Anak Sulung Di Mesir Akan Semuanya Mati Anak Binatang Mati Anak Fir'on Mati Anak Anak Mesir Mati Maka Musa Berkata Orang Orang Israel Akan Dipelihara Tuhan Tapi Bagianmu Yang Pertama Adalah Buat Korban Pasca Buat Anak Lembu Yang Tanpa Catat Disembelih Dipotong Nomor Satu Adalah Ibadah Disertai Korban Ingat Umat Israel Bukan Diam Diam Bengong Bukan Ada Bagian Dikerjakan Do the best God Do the rest Kerjakan Bagianmu Tuhan Mengerjakan Sisanya Umat Israel Seperti Dibabaskan Dari Hukuman Wabah Yang Ada Di Mesir Dari Wabah Air Menjadi Darah Hujan Es Batu Ada Sampar Ini Sampar Itu Sampar Terakhir Sampar Anak Sulung Semuanya Mati Ada Korban Pastikan Ibadah Kita Disertai Korban Di Perjanama Umat Israel Tidak Berdatang Rumah Tuhan Tanpa Membawa Korban Minimal Mereka Membawa Lembu Sapi Kambing Dumba Minimal Burung Merpati Pastikan Hari ini Anda Berkorban Dan Saya Menghormati Anda Sudah Menyediakan Waktu Di Rumah Untuk Berkorban Menyediakan Waktu Mendengarkan Firman Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Dan Korban Berkenan Kepada Tuhan Yes Menyenangkan Mu Sama-sama Senangkan Mu Hanya Itu Kerinduanku Yes Lord Menyenangkan Mu Senangkan Hatimu Hanya Itu Kerinduanku 1 Timotus 6-6 Berkata Memang Ibadah Itu Kalau Disertai Rasa Cukup Memberi Keuntungan Keuntungan Yang Besar Akan Tetapi Kesalahan Yang Disertai Dengan Rasa Cukup Akan Memberikan Manfaat Yang Besar Memang Agama Memberikan Keuntungan Kalau Kita Beri Ibadah Dengan Sungguh Sungguh Ibadah Sertai Korban Menghasilkan Keuntungan Dan Berkat Mari Kita Berkorban Dalam Ibadah Kita Yang Kedua Orang Israel Di Gosen Bukan Hanya Mengorbankan Domba Untuk Korban Pasca Dan Korban Pasca Ini Adalah Gambaran Korban Kristus Yang Dikorbankan Untuk Kita Kita Nggak Perlu lagi Memotong Domba Kambing Atau Burung Merpati Udah Punya Darah Yesus Pujian Berkata Begini Bukan Dengan Barang Fana Kau Membayar Dosaku Waktu Kita Dibayar Dengan Darah Yesus Itu Bukan Fana Tapi Dengan Korbannya Yang Mahal Karena Itu Mari Kita Berkorban Untuk Persembahkan Hidup Kita Pujian Ini Berkata Begini Hidup Bersama Sama Kuletakkan Pada Mesbahmu Ya Tuhan Jadilah Padaku Seperti Yang Kau Ingini Yang Kedua Orang Israel Makan Roti Tidak Beragi Saudara Kenapa Roti Zaman Nau Itu Enak Semuanya Ada Raginya Gak Ada Raginya Itu Keras Dan Enak Tapi Itulah Roti Harus Dimakan Di Korban Pasca Supaya Bebas Dari Hukuman Wabah Yang Ada Di Mesir Dan Mereka Taat Agak Keras Tapi Dimakan Agak Enggak Enak Dimakan Namanya Mau Bayar Harga Saya Menghargai Anda Mencisikan Acara Di Rumah Ikuti Ibadah Di Rumah Bersama Program Ini Itu Memperkenan Tuhan Saya Pun Bersyukur Program Ini Karena Persembahan Kru Kameramen Produser Tim Musik Semuanya Sebenarnya Kami Tidak Boleh Keluar Tetapi Kami Harus Mengobankannya Puji Tuhan Untuk Beberapa Orang Boleh Asa Tidak Masa Banyak Kami Tau Tau Malaikat Banyak Di Tempat Ini Dan Juga Di Rumah Sudara Yuk Siap Bayar Harga Yang Ketiga Anda Dan Saya Setelah Yang Kesatu Dan Dua Ketiga Ini Adalah Anda Dan Saya Harus Siap Mentaati Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Tetapi Masuk Yang Ketiga Saya Coba Tekankan Yang Kedua Rumah 12 Yang Satu Karena Sudah Sudah Aku Yang Kasih Demi Kemuran Allah Persembahkan Latuh Sebagai Persembahan Yang Hidup Kudus Dan Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadah Mu Yang Sejati Jadi Nomor Satu Anda Siap Berkorban Mengorbankan Kedua Bayar Harga Pucin Ini Berkata Begini Bapak Ku Persembahkan Tubuhku Sebagai Persembahan Yang Hidup Kudus Dan Yang Berkenan Padamu Sebagai Ibadah Yang Sejati Waktu Tuhan Berikan Ibadah Sejati Maka Tuhan Berkenan Hari-hari Ini Seperti Orang Israel Di Mesir Supaya Bebas Dari Wabah Virus Wabah Hukuman Siap Beribadah Dengan Berkorban Siap Beribadah Dengan Mempersembahkan Harga Yang Harga Dibayar Daud Waktu Menghentikan Korban Wabah Virus Atas Rakyatnya 70.000 Dengan Nabikat Dia berkata Benda Aruna Aku Tidak Mempersembahkan Korban Tanpa Bayar Harga Aku Akan Bayar Harganya Yang Ketiga Berikat Pinggang Dan Makan Terburu-buru Dan Yang Dasyat Menaruh Bekas Darah Sisa Darah-darah Asis Semelih Domba Yang disebut Di Bumbungan Atas Pintu Rumah Mereka Atas Kiri Kanan Kalau Ditarik Vertikal Horizontal Adalah Salim Yang Ketiga Tidak Masuk Akal Disul Berikat Pinggang Dan Makan Terburu-buru Dan Menaruh Darah Domba Itu Di Setiap Pintu Bagian Atas Kiri Kanan Bawah Ditarik Salib Salib Ini Majid Jaminan Keselamatan Kita Katakan Yes Karena Salibmu Ku Hidup Karena Salibmu Ku Menang Kau 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 Kuasa Sanggup Menyatakan Mujijatmu Di 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 Hidup Di Hidup Katakan Yes Jadi yang ketiga Ini Salib Tuhan Yesus Karena Salibmu Ku Hidup Karena Salibmu Ku Menang Ku Engkau Yang Berkuasa Sanggup Menyatakan Mujijatmu Mujijatmu Di Hidupku Yang keempat Terakhir Tinggalkan Mesir Keluar Dari Mesir Sobat Miracle Jemaat GBMS Di Jogja Jakarta Dan semua cabangnya Di seluruh Indonesia Dan di seluruh dunia Pastikan Langkah keempat Ini Anda Keluar Dari Mesir Bayangkan Kalau Musa Berkata Oke Let's go Pergi Ke Tanah Perjanjian Keluar Dari Mesir Gak Mau Gak Mau Kami Enak Disini Di Mesir Kalau Anda Tidak Keluar Dari Mesir Anda Statusnya Masih Di Perbuda Zaman Itu Mesir Gambaran Dunia Tanah Perjanjian Gambaran Surga Setelah Mereka Keluar Dari Mesir Mereka Lari Kepada Ngurun Di depan Laut Kolsom Laut Merah Ternyata Fir'on Berubah Setia Mengejar Israel Israel Ketakutan Sebagian Marah Kepada Musa Memangnya Di Mesir Tidak Ada Kuburan Tapi Musa Berdoa Dan Dia Dengan Suara Moses Dia Dengar Tuhan Apa Acungkan Tongkat Muka Atas Laut Terbelah Dengan Saksama Dalam Tempu Sesingat Sikatnya Mereka Menyeberang Mereka 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 Pertama Menyeberang Dengan Gemetar Seolah Fata Murgana Enggak Nyeberang Mereka Mungkin Agak Santai Begitu Tau Fir'on Ikut Nyeberang Mereka Kepat Bagus Banget Begitu Seluruh Israel Naik Ke atas Daratan Musa Berbalik Alah Mengangkat Tongkat Dan Laut Kosom Bersatu Kembali Menenggelamkan Seluruh Tentara Mesir Termasuk Fir'on Kalau Diberangkat Itu Fata Murgana Bagus Fata Murgana Bisa Menenggelamkan Mesir Dan Fir'on Anda Perlu Tahu Di Tengah Perjalanan Ternyata Beberapa Orang Israel Sudah Keluar Dari Mesir Tapi Mesir Belum Keluar Dari Hati Mereka Mereka Masih Sering Bilang Enak Di Mesir Tapi Jatuhan Ada Generasi Baru Yosua Dan Kalem Mau Masuk Tanah Perjanjian Pastikan Hari Ini Di Ibadah Rumah Kita Pada Minggu Tanggal 22 Maret Dan 29 Maret 2020 Ini Ibadah Sesuai Dengan Yang Anda Ikuti Anda Menyadari Virus Bukan Hanya Jaman Now Virus Covid-19 Ini Menyadarkan Virus Covid-19 Menyadarkan Kita Bahwa manusia Itu Tanpa Tuhan Tidak ada Artinya Tapi kita Bersyukur Karena kita Punya Tuhan Karena Kitabnya Yesus Juru Selamat Tuhan Kita Biarlah Empat Langkah Tadi Termetek Di Hati Kita Bersama Keluarga Suami Istri Anak Kalau ada Orang Tua Kita Tutup Dengan Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Dia Adalah Juru Selamat Kita Dia Pelindung Kita Dia Penjaga Kita Dia Menyertai Kita Jemaah Tuhan Di Rumah Suami Istri Anak Orang Tua Seberapa Yang Ada Kita Tutup Ibadah Rumah Pada Minggu 22 Dan 29 Maret 2020 Dengan Sukacita Kita Bisa Belajar Alkitab Tentang Virus Sampar Di Kitab Keluaran Kita Dengan Pujian Ini Dan Kita Merasakan Dirat Tuhan Dan Jaman Tuhan Yesus Diasyat Katakan Yes Kita Bersama Yesus Kemuliaan Yes Lord Pulihkan Hatiku Yesus Kemuliaan Berkati Hidupku Segala Pujian Syukur Bagimu Kau hadir Dalam Hidupku Kini Ku datang Sucut Di Hadapan Memu Memujimu Memujimu Menyembamu Yesus Ku Menyembamu Tetap Buka Mata Tapi Angkat Tangan Kesurga Nyanyikan Segala Pujian Syukur Bagimu Bapak Bapak Kau Hadir Kau Menjama Kau Menjama Kau Melawat Baik Kami Di Tempat Ini Yang Membuat Program Ini Kami Mengutip Di Rumah Rumah Bahkan Di Kapal Ada Di Mobil Melalui Handphone Mereka Jaman Menyembahmu Yesus Ku Menyembahmu Sementara Musik Menyembah Tuhan Buka Tanganmu Buka Hatimu Tetap Buka Mata Boleh Tapi Hatimu Terjuk Pada Dia Bersyukur Sepuluh Wabah Malapetaka Menyerang Umat Mesir Dan Kironnya Tapi Umat Israel Umat Allah Yang Percaya Kita Yang Percaya Di Perkecualikan Ingat Ada Bagian Kita Hari Hari Ini Jaga Kesehatan Pujian Penyembahan Bahkan Basaro Mengakibatkan Imun Kita Daya Turun Kita Kuat Tetap Cuci Tangan Pakai Hand Sanitizer Pakai Hand Sanitizer Pakai Hand Sanitizer Tetap Menghindari Ketemu Banyak Orang Tapi Yang Paling Utama Sujud Menyembah Siap Beribadah Dengan Berkorban Dan Bahan Harga Ingat Darah Yesus Melindung Penjaga Kita Keluar Dari Mesir Keluar Dari Hidup Laman Tinggalkan Hidup Laman Kehidup Baru Sempurnakan Firman Sempurnakan Ibadah Kami Sekalipun Kami Tidak Bertatap Muka Tapi Kami Merasakan Hadirat Mu Hadir Hadirat Menjama Kalau Ada yang Mengikuti Program Ini Dan Belum Menerima Yesus Sebagai Juru Samad Tuhan Bila Kami Buka Tangan Kami Kami Bertobat Waktunya Kimu Yes Lord Kau hadir Dalam Hidupku Kini Kami Datang Sucut Menyembahmu Memucimu Yes Lord Memucimu Menyembahmu Yesus Umanya Mbahmu Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Terus berkati Umatmu Terus kuat Sehat Perlindungan Masjid Bersatu Nyata Sempun Atas Mereka Sehingga Engkau Diperkecualikan Oleh Tuhan Timbalah Berkat Dari Allah Bapak Dari Tuhan Yesus Dari Roh Kudus Menyertai Kita Hari Ini Sampai Yesus Datang Di awan Non-Permin Kita Di awan Bahkan Sampai Selama-lamanya Dalam Nama Yesus Semua kita Berkata Amen Amen Salam Miracle